Pemirsa hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam rangka kesiapan pemilu 2024 di Stora Senayan, Jakarta. Rapat nasional ini dihadiri Ketua KPU Daerah Se-Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan baik. Seluruh KPU Daerah Se-Indonesia dipastikan siap dalam menggelar Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Sejumlah persiapan dibahas dalam rapat ini mulai dari memastikan pendistribusian logistik pemilu sesuai jadwal hingga mengevaluasi panitia pemungutan suara. Termasuk pembatasan umur bagi PPS. Hal ini untuk mengantisipasi peristiwa pada pemilu 2019 lalu di mana sejumlah PPS ada yang meninggal dunia karena faktor usia. Ketua KPU Hashim Asyaring memastikan seluruh KPU Daerah diminta untuk siap menggelar pemilu serentak 2024. Kami ingin menegaskan bahwa teman-teman anggota KPU Provinsi Kabupaten Kota sampai dengan di jajaran kecamatan PPK, PPS di Desa Kelurahan dan juga petugas-petugas KPPS harus siap menyelenggarakan pemilu, kemudian menjaga integritas, kemudian menyelenggarakan pemilu secara transparan, akuntabel, profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang kita tekankan. Dan kita memberikan arahan tentang kalau ada situasi-situasi kedaruratan, ada problem-problem di lapangan, kita minta segera melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota, melapor ke KPU Provinsi, nanti juga dilaporkan kepada KPU Pusat supaya segera dapat diatasi, dicarikan.